Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi mengkabung hitung Selamat pagi membaca bobol pos dan bobol posutku Senang kembali saya Barjian Zakaria Kembali hadir bersama kita Di acara talk show Bingkai, bincang-bincang kritis Namun di bawah santai Telah hadir di Geraha Pena Bakra Tamu spesial Bapak Wakapolda Kepulauan Bangka Blitung Breakgen Polisi Dr. Penas Umar Dhani Beliau sekarang telah hadir Di tengah-tengah kita Untuk berbincang-bincang Sekitar berapa menas menit ke depan Selamat pagi Selamat pagi Selamat sejahtera selalu untuk kita Sehat ya Pak Alhamdulillah Kemarin kemarin burung dari Bangka Barat Betul Gimana itu kondisi Pilkada di seluruh kompaten Yang menggelar Pilkada saat ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita sekalian Nah ini seluruh pemirsa di bubble post ya Ini saya selain Wakapolda juga selaku kasat gas nusantara daerah Dimana tugas utama dari satuan tugas nusantara ini sebagai cooling system ya jadi sebagai pendingin sistem pendingin di tengah meningkatnya eskalasi pesta demokrasi Kita sadari bersama di empat kabupaten yang melaksanakan Pilkada sudah terbentuk polarisasi ya kelompok-kelompok pendukung ya Nah inilah kita hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka untuk menciptakan suasana yang tetap kondusif Dengan melalui berbagai kegiatan yang mengedepankan kegiatan-kegiatan yang bersifat preemptif Nah preemptif berarti polri disini harus proaktif Tidak boleh menunggu Sebelum ada kejadian kita sudah berbuat dengan harapan masyarakat dari berbagai strata, dari berbagai kelompok Ini agar tidak semakin mengkristal polarisasinya Jadi kita melakukan upaya pencegahan dini atau penanggulangan dini Inilah yang kita lakukan Kami memang berkeliling terutama di empat kabupaten yang melaksanakan Pilkada Bagaimana sakgas yang ada di tingkat polres itu sudah melaksanakan kegiatan-kegiatannya Sudah maksimal apa belum? Sudah sesuai sasaran apa belum? Jadi saya selain mensupervisi juga memberikan asistensi kepada rekan-rekan yang ada di polres Sekolah Alhamdulillah dari empat polres sudah tiga yang saya datangi Kegiatan mereka sudah bagus lah Polres mana itu? Jadi yang sudah saya datangi mulai dari polres Bangka Selatan, Bangka Tengah dan Bangka Barat Insya Allah nanti di awal bulan Desember saya yang terakhir kegiatan di Belitung Timur Kayaknya di Belitung Timur lagi panas Semuanya panas Semuanya panas ya Kira-kira itu Tapi dari tiga kompeten ini karena mungkin untuk Belitung Timur Karena komandan belum memantau langsung Walaupun mungkin sudah ada pereformasi imur Kalau kompeten mana yang paling tinggi kerawanannya? Kalau bicara kerawanan Boleh dikatakan ya semuanya rawan lah Karena apa? Permasalahan-permasalahan yang muncul Yang dilaporkan ke Polda Hampir semua polres ada Tapi masih sebatas pelanggaran-pelanggaran lah ya Jadi ada yang melakukan kampanye di luar jadwal Melakukan kampanye di luar zonanya Nah ini yang banyak dilaporkan Ya ada yang cukup kritis Yang juga nanti kalau tidak ditangani secara komprehensif dan tuntas Bisa berdampak luas Salah satunya di Bangka Barat Itu satu laporan yang masuk ke kita Juga di Belitung Timur Ada laporan yang sekarang mungkin sudah Dinaikkan di Gak Kumdu itu ya Kalau tidak salah sudah diproses Ya itu satu Seperti di Bangka Tengah, Bangka Selatan Juga ada laporan-laporan seperti itu Artinya Tingkat kerawanan di empat wilayah ini semua ada Ya inilah kita berupaya memanage Jangan sampai kerawan ini terus meningkat Nah inilah kami hadir melalui Satuan Tugas Nusantara ini Untuk meredam itu Tentunya ini tidak bisa kita laksanakan sendirian Kita harus memperkuat sinergi Dengan berbagai stakeholder yang ngedah Baik itu di kalangan formal Dinas-dinas instansi Maupun yang informal Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama Semua kita berdayakan Nah potensi ini dengan harapan Bisa membantu tugas Polri Dalam rangka menciptakan kondisi Nah mungkin kaitannya dengan pandemi ini Tugas kepolisian tentu akan bertambah Bukan hanya sekedar mengamankan Tapi juga bagaimana mengedukasi masyarakat Terkait dengan agar apa namanya Pandemi ini penyebaran COVID ini Tidak makin meluas Kemarin kan seperti yang saya sampaikan tadi Bahwa klaster baru Kita khawatir itu ada klaster baru Di KK ini Tapi alhamdulillah sampai sekarang tidak ada Nah di Bangka Blitong sendiri Bagaimana sih peran kepolisian itu Untuk masalah terkait dengan pengamanan Belkada sekaligus Untuk mengelusikasi masyarakat terkait pandemi ini Terima kasih Jadi untuk jajaran kepolisian Itu sudah diperintahkan Atau diinstruksikan oleh Kapolri Kita sudah melaksanakan operasi khusus kepolisian Non bencana alam Terkait dengan pandemi COVID-19 ini Sampai hari ini Dari bulan Maret sampai November ini Kita sudah ada Satuan tugas ya Dari teman-teman kepolisian Yang melaksanakan Kegiatan dalam rangka Mencegah, menanggulangi Dan meretas Penyebaran COVID-19 Tentunya bukan Polri saja Kita bersama-sama Dengan jajaran yang lain Baik dari TNI Dari Dinas Kesehatan Ya Dari BBBD Semua Kita bersama-sama Dalam rangka upaya Untuk menekan Penyebaran COVID-19 Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Khusus terkait dengan penyelenggaraan Pilkada ini sendiri Dari jajaran KPU Bawas Seluruh baik tingkat provinsi Maupun kabupaten Ini terus-menerus Memberikan edukasi kepada masyarakat Ya Agar masyarakat nanti Sudah terbiasa Yalah Dengan istilah Sekarang Membiasakan ya Kebiasaan kehidupan baru ini Ya tadi Kita harus selalu menggunakan masker Sering cuci tangan Menjaga jarak Menghindari kerumunan Ini terus kita edukasikan kepada masyarakat Agar masyarakat nanti pada hari hanya Tanggal 9 Desember Tidak ada rasa ketakutan Tidak ada rasa kekhawatiran Ya Ini yang kita upayakan terus Kalau Dari Polri sendiri sih Kita Tetap Komet Dari aspek Harkam Tidmasnya Terkait nanti bagaimana Masyarakat ini Antusias Untuk mau Hadir ke TPS-TPS Itu tentunya ranah dari Teman-teman KPU Ya Bagaimana untuk meyakinkan masyarakat Di tengah pandemi COVID ini Mau tetap hadir Apalagi kalau kita ketahui Target yang diberikan oleh KPU Cukup tinggi Ya 77,7 Ini tantangan tersendiri Artinya Kita juga tidak lepas tangan lah Kita juga meyakinkan kepada masyarakat Dengan bagaimana Kita terus memberikan Informasi-informasi Memberikan penyuluhan-penyuluhan Memberikan edukasi Pemahaman Kepada masyarakat Dan kita meyakinkan Caranya bagaimana Petugasnya sendiri juga harus sehat Oh iya kan Jadi kita Seperti kami Dengan staff-staff kami Baik yang ada di Polga Maupun yang ada di Polres Dan sampai Polsek Kita yakinkan Mereka semua harus Kondisi yang fit Kondisi yang sehat Caranya apa Kita harus disiplin Ya Disiplin menggunakan masker Disiplin sering cuci tangan Atau menggunakan hand sanitizer Ya Menjaga Menghindari kerumunan Nah ini harus kita berikan contoh Kepada masyarakat Nah sehingga masyarakat Nanti percaya Oh iya Pak Polisinya Yang tiap hari Berada di lapangan Ini Masih terjaga kondisinya Nah selain itu Ya pola makan lah tentunya ya Istirahat yang cukup Ya itu pastilah Pasti Nah cuman ini gak gampang Menyakinkan masyarakat kita Ini gak gampang Kita pun yang sudah Mulai membiasakan diri Untuk melakukan 3M itu Kalau di Polisinya 4M ya Kemudian ada 4M ya Menggunakan masker Tangan yang sabun Menjaga jarak Dan menjauhi kerumunan Kerumunan Betul Nah kita yang sudah biasa pun Kadang-kadang masih lengah Kadang kita keluar rumah Ke warung ya mungkin ya Sekitar 100M dari itu Maskernya ketinggalan Misalnya kita pergi ke kantor Dan perjalanan Pas di kantor pun kadang-kadang Kita masih Sering abai Walaupun memang Kadang-kadang Perasaan aman Itu sendiri yang Tidak membuat aman Kita merasa bahwa Kita gak bakal Hena Padahal itulah yang Menjadi potensi Sejujurnya kita menjadi Carrier dan pembawa Maksudnya seperti itu Makanya dengan Kepolisian sendiri Kemarin Di Bangka Beritung Kemarin ada Sempat Ada juga Apa namanya Teman-teman dari Kepolisian Yang kena Terpapak Kemudian Khususus untuk Kawan-kawan yang ada Di lapangan itu Pakah ada support Tersendiri Untuk dari Kepolisian atau dari Ya kalau dari Internal Polri Kita Terus Mengingatkan Menghimbau Dan memerintahkan Kita perintahkan Kalau untuk Upaya-upaya Dalam rangka Penanggulangan Itu kita juga Ada Yang namanya Repites Suap Bahkan Anggota Yang Reaktif Reaktif saja Kita langsung Perintahkan Untuk isolasi Secara mandiri Ya protokol Kesehatan Tetap kita Waksanakan Sebagai contoh Nah kemarin Beberapa waktu Yang lalu Ada Beberapa Anggota kita Di Poloda Selesai Kegiatan Dari Bandung Ini Baru Reaktif Belum positif Reaktif Tapi prosedur Harus kita lakukan Mereka harus kita Isolasi Selama 14 hari Nanti selesai 14 hari Dicek lagi Kita pastikan Negatif Baru bisa Melaksanakan tugas Demikian juga Teman-teman yang di lapangan ini Kita juga Tidak bisa Mengawasi Secara Maksimal Ya Karena tiap hari Mereka bergaul Dengan berbagai macam Masyarakat ya Terutama Anggota kami Yang ada di Terdepan Seperti Bapak 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 Ini sangat Lentang Nah inilah Kita hanya Yang utama Mengingatkan Tolong Jaga Keselamatan Jaga Kesehatan Pribadi Nah tentunya Dengan menerapkan Protokol Kesehatan Secara Maksimal Secara Baik Tapi memang Saya ada Berapa kali Dengan kawan-kawan Dari Bobel Pos Kita melihat Langsung Kampanye Terbatas Di Berapa Calon Itu kan Ada Pembatasan Untuk Di ruangan 50 orang Kemudian Yang kita Serot Itu sebenarnya Bukan yang Di dalam Kalau di dalam Biasanya Orang Disiplin Menggunakan Masker Dan Menjaga jarak Tapi Pas Di luar rumahnya Di luar rumahnya Ya Walaupun Adalah Anak-anak Kecil Yang mungkin Itu Tapi Apa Namanya Fokusnya Adalah Bahwa Kerumunan Itu Yang agak Susah Untuk Di Nah Disini Kita lihat Dari pihak Kepulisan Dan Dari Bawas Pembenan Dari Aparat Sudah Berupaya Tapi Memang Kayaknya Masyarakat Kita Apa Ya Masa Bodoh Kalau Ketua orang Bangka Kena Dipadi Apa Itu Kena Dipadi Itu Enggak Mempand Disampaikan Enggak Mempand Diingatkan Itu Sudah 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 Nanti Kalau Sudah 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 Bahasanya Bahkan Solat Fardu Lima Waktu Itu Terus Dilakukan Kita Datang Dari Mesjid Kemesjid Termasuk Di Kelompok Kelompok Pengajian Atau Komunitas Komunitas Ini Selalu Kita Sampaikan Di Lohan Kita Masih Hidup Di Tengah Pandemi Covid Protokol Kesehatan Harus Kita Lakukan Kita Harus Disiplin Kunci Utama Agar Kita Terhindar Adalah Kita Harus Hidup Disiplin Mematuhi Protokol Kesehatan Itu Sendiri Yang Memang Masih Banyak Kita Jumpai Di Masyarakat Kita Terutama Yang Di Luar Rumah Hingga Menggunakan Masker Di Pasar Di Beberapa Masjid Disini Sudah Tidak Ada Physical Distancing Sudah Masker Pernah Menghitung Kemudian Pas Lagi Jalan Dari Sekitar 20 Orang Yang Terhitung Itu Paling Yang Pake Masker 2 3 Kembali Lagi Kepada Tingkat Kesadaran Masyarakat Memang Untuk Mendisiplinkan Masyarakat Itu Tidak Semudah Seperti Membalik Tangan Karena Ini Kebiasaan Yang Baru Bagi Kita Yang Tadinya Bebas Tidak Perlu Masker Tidak Perlu Cuci Tangan Bergaul Dengan Siapa Saja Tidak Ada Masalah Sekarang Harus Diperhatikan Itu Semua Kita Kemana Mana Harus Menggunakan Masker Terutama Kegiatan Di Luar Rumah Kita Harus Sering Sering Cuci Tangan Kita Harus Jaga Jarak Ini Hal Yang Baru Bagi Masyarakat Kita Kami Sangat Maklum Itu Tapi Kita Tidak Boleh Menyerah Karena Salah Satu Faktor Penyebaran Yaitulah Kalau Kita Tidak Disiplin Tidak Mau Memadui Protokol Kesehatan Ini Pasti Ya Nanti Hasil Tracing Terus Meningkat Terus Meningkat Lain Yang Tidak Kita Inginkan Bersama Terkait Nanti Pelaksanaan Pemungutan Suara Tanggal 9 Desember Ya Harapan Kita Walaupun KPU Sudah Membuat PKPU Terkait Masalah Penyelenggaraan Pemilu Di Tengah Pandemi COVID Ini Tapi Kembali Lagi Kepada Masyarakat Kita Kalau Edukasinya Belum Maksimal Dipastikan Nanti Masyarakat Juga Tidak Mau Mematuhi Kita Yang Sudah Berusaha Tiap Hari Setiap Waktu Kita Lakukan Saja Belum Menunjukkan Hasil Yang Kita Harapkan Inilah Nanti Masih PR Kita Bersama Termasuk Dari Media Tentunya Nanti Juga Bisa Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Pentingnya Protokol Kesehatan Kita Tidak Boleh Underestimate Bahwa Bangka Belitung Ini Zona Hijau Atau Zona Orin Tidak Boleh Karena Apa Interaksi Masyarakat Yang Dari Luar Bangka Belitung Tiap Hari Terjadi Nah Inilah Bisa Menjadi Carrier Pembawa Virus Kita Harus Mas Pada Tentang Gak Tau Apakah Kemana Atau Saya Yang Berbenar Gak Insya Allah Baik Kemandan Kayaknya Sudah Terima kasih Terima kasih Mungkin Kemana Ada Statement Closing Terima kasih Kami Menghimbau Kepada Seluruh Masyarakat Kepulan Bangka Belitung Terkhusus Empat Kabupaten Yang Melaksanakan Pilkada Silahkan Ini Pesta Demokrasi Hak Daripada Masyarakat Terutama Yang Memiliki Hak Pilih Silahkan Nanti Hadir Tanggal 9 Desember Menentukan Pilihan Yang Cocok Yang Sesuai Dengan Hati Norani Ikuti Aturan Yang Sudah Diterapkan Pemerintah Terkait Masalah Pilkada Hindari Terjadinya Kles Atau Gesekan Gesekan Yang Bisa Melimbulkan Konflik Sosial Jaga Rasa Persatuan Dan Rasa Persadaraan Satu Sama Lain Ya Nanti Pilihan Ini Memang Harus Kita Lalui Untuk Menentukan Pemimpin Yang Bisa Memajukan Wilayah Masing-masing Nanti Nanti Selesai Kita Harus Satu Kesatuan Harus Guyuk Sebagai Saudara Ini Yang Kita Jaga Terima Kasih Wassalamualaikum Wala 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 Terima Wala Bisa Kita Sudah Dipu Acara Kesimpulannya Adalah Pilkada Sukses Masyarakat Sehat Artinya Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan 3M sebagaimana pesan ibu kita bahwa kita tuh harus benar-benar berhati-hati bagaimana kita menggunakan masker kemudian kita menjaga jarak menjauhi kerumunan dan rutin mencuci tangan dengan sabun itu menjadi salah satu kunci upaya kita untuk meredakan penyebaran pandemi COVID-19 ini sekali lagi saya yang bertugas bersama kru-kru kami dari bobolpos.co dan harian bobolpos menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Pak Polda yang telah bersedia hadir di sini, mungkin lain waktu Pak, kita akan undang lagi dengan tema yang berbeda, jangan kapok terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati